Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilid 07 dimanakah supek itu sekarang, suhu tanya Kim Chu dengan suara penuh kagum. Entahlah, sudah 20 tahun lebih aku tidak pernah bertemu dengannya, bahkan tidak pula mendengar namanya. Dia seorang yang suka sekali merantau, seorang petualang tulen yang ingin menikmati hidup ini sebanyak mungkin. Yang terakhir aku bersama supek kalian itu pergi mencari kakek Sakti Kowai Lojen untuk mohon bagian ilmu-ilmu yang beliau bagi-bagikan. Aku mendapat dasar-dasar Im Kang sehingga dapat ku ciptakan suat Im Shin Chiang, dan pada saat yang sama Kang Tau Kwe I Gak Liat mendapatkan dasar Yang Kang sehingga ia menciptakan pukulan Hwe I yang Shin Chiang. Adapun supek kalian itu mendapatkan lebih banyak lagi. Entah mengapa, agaknya Kwe I Lojen kakek Sakti itu menaruh kasih sayang kepada supek kalian. Ilmunya menjadi amat tinggi dan sampai lama dia menjagoi di antara semua tokoh Kang O. Dia banyak melakukan hal-hal menggemparkan sehingga dimusuhi tokoh-tokoh Kang O, akan tetapi memang itulah sebuah di antara kesukaannya, yaitu berkelahi. Semua murid termasuk Hon Hon mendengarkan dengan kagum. Dan Su Hu sendiri tanya Hon Hon, aku membantu sukong kalian, kemudian memperoleh kedudukan. Akan tetapi, sukong kalian banyak dimusuhi orang Kang O, termasuk aku sebagai muridnya yang setia. Mungkin karena petualangan supek kalian, atau juga karena kedudukan tinggi dan kepandayan sukong kalian menarik banyak orang gagah menjadi iri dan memusuhinya. Namun sukong kalian dan aku selalu mempertahankan diri dan selalu berhasil menghalau mereka yang datang memusuhi kami. Akhirnya, setelah sukong kalian meninggal dunia, aku tidak mau menghadapi setian banyaknya musuh seorang diri, apalagi karena supek kalian yang dapat diandalkan telah pergi merantau entah kemana. Aku lalu meninggalkan kedudukanku sebagai pembesar tinggi, merantau pula dan akhirnya aku tinggal di sini, apalagi setelah kerajaan Beng Tiau dibulingkan oleh bangsa Manchu. Aku ingin menentang Manchu, akan tetapi sendirian saja, mana mungkin berhasil? Banyak tokoh-tokoh besar seperti gak kuliat itu rela dijadikan penjilat penjajah. Aku tidak sudi dan aku lalu mengumpulkan kalian murid-muridku yang keluarganya telah dibasmi orang Manchu untuk kuarisi kepandayan ku agar kelak dapat menjadi patriot-patriot yang perkasa. Cerita itu jelas merupakan singkatan saja. Masih banyak hal-hal yang tersembunyi dan tidak diceritakan oleh Mabin Lomo. Namun yang ia ceritakan adalah bagian-bagian yang baik sehingga para murid menjadi kagum dan bangkit semangat mereka untuk belajar lebih tekun agar kelak dapat berjuang mengusir penjajah yang tidak saja sudah menjajah negara dan bangsa, juga telah membasmi keluarga mereka. Mulai hari itu Hon Hon menjadi murid di Inkok San dan belajar ilmu silat. Mula-mula, ketika menerima pelajaran-pelajaran pokok, ia berlatih dengan tekun. Akan tetapi setahun kemudian, ia merasa bosan karena pelajaran yang diberikan hanya itu-itu saja dan diulang-ulang kembali. Memang benar bahwa kini ia selalu memakai pakaian baik? Makan pun tidak pernah kekurangan, banyak teman dan setiap hari berlatih ilmu silat. Akan tetapi diam-diam Hon Hon menjadi bosan dan ingin sekali ia bebas seperti dahulu. Hidup menjadi murid Mabin Lomo merupakan hidup yang telah diatur dan seolah-olah ia telah dapat melihat bagaimana kelak jadinya dengan dirinya kalau ia berada di situ terus. Ia melihat dirinya seolah-olah logam yang digembleng dan dibentuk oleh Mabin Lomo. Dan dia tidak suka dirinya dibentuk seperti baja. Tidak suka diah hidupnya diatur oleh orang lain, menjadi dewasa menurut kehendak dan bentukan Mabin Lomo. Ia ingin bebas. Di antara murid-murid di situ, dia merupakan murid termuda. Bukan muda usia, tetapi muda karena dialah orang terbaru. Maka lima orang murid perempuan di situ adalah suci-sucinya, dan murid-murid laki-laki adalah suheng-suhengnya. Di antara mereka hanya ada tiga orang murid yang paling ia sukai, dan yang merupakan sahabat-sahabatnya. Pertama tentu saja adalah Kim Chu yang selalu bersikap manis kepadanya. Kedua adalah seorang suci lain yang usianya sebaya dengan Kim Chu, namanya Fo A Chi Wok Lin, juga seorang anak yatim piatu yang orang tuanya dibunuh orang-orang mancu. Ketiga adalah seorang suheng, usianya baru 11 tahun, setahun lebih muda daripada Han Han, namanya Gu Laik Wan, seorang anak yang selalu gembira, penuh keberanian dan pandai bicara. Dengan tiga orang anak-anak inilah Han Han seringkali bermain-main dan berlatih. Akan tetapi seringkali, kalau Kim Chu yang lebih pandai daripada mereka berlatih dengan Shok Lin atau dengan Laik Wan, Han Han termenung seorang diri, disiksa rasa rindunya akan kebebasan. Ia ingin merantau, ingin melihat kota raja. Cerita tentang supek mereka amat menarik hatinya. Ia ingin seperti supeknya itu, tukang merantau, petualang dan menikmati hidup sebanyak mungkin. Teringat ia akan bunyi sajak yang menganggap bahwa hidup ini laksana anggur, dan selagi hidup sebaiknya meneguk anggur sebanyaknya, sekenyangnya dan sepuasnya. Seringkali ia termenung, dan kalau sudah demikian Kim Chu yang selalu mendekatinya dan menegur serta menghiburnya. Kim Chu merupakan satu-satunya kawan yang agaknya mengenal keadaannya. Kenapakah selalu murung, sute pada suatu petang setelah mengasodari berlatih, Kim Chu bertanya. Mereka duduk di bawah pohon dan Kim Chu menyusuti peluh yang membasai leher dan dahinya. Tidak apa-apa, suci. Hanya, ah, aku kepingin sekali berjalan-jalan keluar, turun gunung agar melihat pemandang lain. Bosan rasanya terus-menerus begini, sudah setahun lamanya. Tunggulah sebulan lagi, sute. Pada hari Raya Sin Chia, musim semi atau lebih terkenal dengan istilah tahun baru Imlek, biasanya suhu memperkenankan kita untuk turun gunung selama beberapa hari. Syukurlah kalau begitu. Kim Su Chi, senangkah engkau di sini? Gadis cilik yang kini berusia 12 tahun itu memandang wajah sutenya yang lebih tua setahun daripadanya, lalu tersenyum manis. Mengapa tidak senang, sute? Habis kemana lagi kalau tidak di sini? Aku, sudah tidak mempunyai keluarga seorang pun. Su Chi, engkau telah mendengar riwayatku, akan tetapi aku belum pernah mendengar riwayatmu. Maukah kau menceritakan riwayatmu kepadaku? Apakah yang dapat ku ceritakan? Ayah bundaku tinggal di utara, di sebuah dusun dekat kota Raja. Kami diserbu orang-orang mancu. Ayah bundaku dan tiga orang kakakku dibunuh semua. Aku ditolong suhu dan dibawa ke sini semenjak aku berusia 8 tahun, 4 tahun yang lalu. Nah, hanya itulah yang ku ingat. Dan semua Su Chi dan Su Heng itu, apakah mereka itu juga yatim piatu? Benar. Dan semua ditolong Su Hu? Begitulah, hanya engkau seorang yang tidak. Karena itu engkau murid istimewa. Menurut Su Hu, pelak engkau lah yang paling hebat di antara kita. Wah, jangan memuji, Su Chi. Sesungguhnya lah, sute, dengan sikap ramah Kim Ku memegang tangan Hon Hon. Ada sesuatu yang aneh pada dirimu. Engkau belum pandai silat namun engkau memiliki tenaga sakti HW yang sinciang. Engkau amat kuat dan pandai, akan tetapi engkau selalu menyangkal dan selalu merendahkan diri. Engkau hebat, sute. Muka Hon Hon menjadi merah dan ia menarik tangannya. Jantungnya berdebar dan ia membenci diri sendiri. Mengapa ia menjadi begitu girang mendengar pujian Kim Ku? Untuk mengalihkan percakapan, ia cepat bertanya. Tiga orang Su Heng yang cacat itu, apakah mereka menjadi korban orang-orang mancu? Ah, belum tahu kah engkau? Tidak, mereka itu adalah murid-murid yang mengalami hukuman. Hukuman? Siapa yang menghukum mereka? Siapa lagi kalau bukan Su Hu? Kumaksudkan, Su Hu yang menjatuhkan hukuman, tentu saja murid-murid lain yang melaksanakannya. Siaw sute itu, yang kedua telinganya buntung, dijatuhi hukuman potong kedua daun telinga karena dia berani melanggar larangan dan mendengarkan Su Hu ketika Su Hu bercakap-cakap di dalam pondoknya dengan seorang tamu, sahabat Su Hu. Wah Hon Hon juga tahu akan larangan mendengarkan atau mengintai Su Hu mereka kalau sedang berada di pondok. Siapa yang melaksanakan? Aku. Ha Hon Hon memandang sucinya dengan metel, terbelalak. Kim Chu tersenyum geli. Mengapa? Kau, kau tega melakukan itu? Kau, mengapa begitu kejam? Kim Chu mengjeleng kepala. Sama sekali tidak, sute. Aku hanya mentaati perintah Su Hu dan syarat utama seorang murid harus taat kepada burunya. Pula, aku melakukan hal itu sama sekali bukan karena kejam atau tidak tega, melainkan sebagai pelaksanaan hukuman yang harus diterima oleh Siaw sute. Setelah membuntungi kedua daun telinganya, aku pula yang merawatnya sampai sembuh. Dia, tidak mendendam kepadamu. Ah, tidak sama sekali. Dia mengerti bahwa dia harus menjalani hukuman itu. Dan, yang lengannya buntung? Kau, Isu Heng? Dia telah mencuri baka kitab milik Su Hu tanpa izin. Hal itu dianggap mencuri dan karena lengannya yang mencuri kitab, maka lengannya dibuntungkan. Yang buntung kakinya? Lai Su Heng. Ia hendak minggat, tetapi lalu tertangkap. Karena kakinya yang melarikan diri, maka sebelah kakinya dibuntungkan. Han Han bergidik. Kim Chu berkata lagi, akan tetapi cacat mereka tidak menjadi halangan karena Su Hu tidak membenci mereka, malah mengajarkan ilmu yang khusus untuk mereka. Kami semua diajar ilmu-ilmu yang khusus disesuaikan dengan keadaan dan bakat kita. Ilmu silat dasar memang sama, akan tetapi perkembangannya berlainan. Su Hu memiliki ilmu-ilmu yang amat banyak. Hem, sungguh ganjil. Tamu tadi, yang bicara dengan Su Hu di Pondok, siapakah dia? Sudah setahun aku tidak pernah melihat ada tamu datang. Kini Kim Chu memandang ke kanan-kiri, kelihatannya jari dan takut. Tamu itu seorang manusia yang hebat, dan kata Su Hu ilmunya melampaui tingkat Su Hu. Dia itu adalah ibu guru dari Su Hu. Apa? Su Hu masih mempunyai ibu guru? Kalau begitu, dia istri Suma Sukong itu. Kim Chu mengangguk. Tidak ada yang tahu jelas. Pernah dalam keadaan mabuk Su Hu bercerita bahwa Sukong mempunyai banyak sekali istri dan agaknya ibu guru yang ini adalah istri yang paling muda. Nihainya bukan main, bahkan Su Hu amat takut kepadanya. Su Hu masih mencinta kita dan melakukan hukuman berdasarkan pelanggaran. Kalau Si An Kou itu, kau menyebutnya Si An Kou, ibu Dewi? Kim Chu mengangguk dan menelan mudah, agaknya hatinya tegang membericarakan wanita itu. Kita para murid Su Hu diharuskan taat kepadanya dan menyebutnya Si An Kou. Namanya tak pernah disebut Su Hu, akan tetapi julukannya adalah Toat Beng Chu Sian Li, Dewi Arak Pencabut Nyawa. Han Han bergidik. Mengapa Chu Sian Li, Dewi Arak? Kemana-mana dia membawa Gu Chi Arak dan hampir selalu mabuk. Akan tetapi makin mabuk makin lihai dia. Sudahlah, Su Teh, tidak baik kita bicara tentang Si An Kou. Kalau begitu kita bicara tentang tokoh-tokoh lain, Su Chi. Ceritakanlah kepadaku tentang tokoh-tokoh besar dunia Kang O. Aku ingin sekali mendengar dan aku suka mendengar akan petualangan mereka, terutama sekali supek yang disebut-sebut oleh Su Hu, putra dari Sukong itu. Banyak sekali tokoh-tokoh besar yang pernah diceritakan Su Hu kepada kami. Mengenai tokoh-tokoh yang dikenal Su Hu, kiraku Si An Kou itulah yang paling melihai ilmunya. Menurut Su Hu, Si An Kou banyak mewarisi ilmu silat Sukong. Akan tetapi banyak sekali tokoh-tokoh besar yang penuh rahasia dan amat aneh, yang tidak pernah dikenal Su Hu namun sudah terkenal namanya di jaman dahulu. Seperti Kuai Lo Jin, kakek aneh, yang pernah disebut Su Hu dahulu. Yang suka membagi-bagi ilmu. Kim Chu mengangguk. Benar, dialah merupakan orang pertama yang agaknya menduduki tempat paling atas dari segala golongan. Baik golongan yang menyebut dirinya golongan bersih maupun golongan yang disebut golongan sesat. Kita ini masuk golongan mana? Kim Chu tersenyum. Manis sekali kalau gadis itu tersenyum, pikir Han Hon dan tiba-tiba kedua pipinya menjadi merah ketika ia sadar bahwa perasaannya ini benar-benar tidak sopan dan tidak patut. Kita ini golongan sesat, begitulah menurut pendapat dunia Kang Oung seperti yang diceritakan Su Hu. Akan tetapi, apa artinya sebutan-sebutan itu? Tentu mereka yang tidak suka kepada golongan kita yang menyebutnya sesat. Apakah artinya sesat? Dan siapa yang tidak sesat? Han Hon menjadi bingung. Ceritakanlah tentang Kowai Lojang itu, Su Chi. Menurut Su Hu, dia itu merupakan manusia dewa yang tak diketahui tempat tinggalnya oleh siapapun. Juga usianya tidak ada yang tahu, mungkin 200 tahun, mungkin lebih atau kurang. Tingkat kepandainya pun tidak ada yang dapat mengukurnya, akan tetapi seluruh tokoh tingkat tinggi masih membutuhkan ilmu darinya. Juga tidak ada yang tahu dia itu sekarang sudah mati ataukah masih hidup. Sejak dahulu semua tokoh besar selalu mencari-carinya, termasuk Su Hu sendiri. Namun tak pernah ada yang berhasil. Seperti dongeng saja, kata Han Hon kagum. Memang seperti dongeng, dan bukan hanya nama Kowai Lojang itu saja pernah didongengkan Su Hu. Menurut Su Hu, dunia Kowai Lojang pada zaman Sukong masih muda, lebih 100 tahun yang lalu, atau bahkan 200 tahun yang lalu. Memang seperti dongeng karena, menurut Su Hu pada waktu itu hidup tokoh-tokoh yang memiliki ilmu kepandain silat seperti dewa saja. Suma Sukong sudah hebat kepandainya, akan tetapi ayah Sukong kabarnya lebih luar biasa lagi dan tokoh-tokoh di zaman itu malah banyak yang memiliki ilmu silat aneh-aneh. Yang amat terkenal kabarnya adalah pendekar sakti suling emas yang kabarnya menerima ilmu-ilmunya dari manusia dewa Bukek Siansu. Manusia dewa? Namanya Bukek Siansu? Mengapa disebut manusia dewa? Entahlah. Siapa tahu. Menurut dongeng Su Hu, ada yang mengabarkan bahwa Kowai Lojin kakek aneh itu pun menerima ilmu-ilmu dari manusia dewa itu. Masih ada lagi nama-nama tokoh besar dalam dongeng, seperti pendekar wanita sakti Mutiara Hitam yang sesungguhnya adalah Putri Ratu Hitan. Antara Mutiara Hitam dan suling emas ini masih ada pertalian hubungan keluarga yang dekat, entah bagaimana. Akan tetapi menurut Su Hu, keluarga suling emas ini amat hebat dan menurunkan orang-orang yang sukar dilawan. Suma Sukong yang berkepandaian seperti dewa itu pun masih ada hubungan keluarga dengan pendekar sakti suling emas, tapi entah bagaimana. Han Han mendengarkan penuh kekaguman dan melamun. Di dunia ini banyak terdapat orang-orang pandai seperti itu. Kalau dia hanya bersembunyi di Inkok San saja, mana mungkin dia bertemu dengan orang-orang pandai yang kepandainya melebih tingkat setan bota atau setan muka kuda yang kini menjadi gurnya? Hei, Sute dan Sumoy, kenapa kalian enak mengobrol saja? Hayo kita berlatih terdengar seruan Laikuan yang datang berlari-lari sambil bergan dengan tangan dengan suoklin, menghampiri Kim Chu dan Hon Hon. Dua orang anak ini lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput dengan muka berseri. Si Han Sute bertanya tentang suma Sukong dan tokoh-tokoh aneh dalam dongeng yang diceritakan Su Hau, kata Kim Chu. Gulai Kuan yang berwatak gembira itu tertawa bergelak dan menepuk-nepuk pundak Hon Hon. Eh, Sute, apakah engkau ingin menjadi seorang yang sakti seperti suma Sukong? Mana mungkin? Ilmu kepandainan suhu tentu saja kurang cukup mengajarmu menjadi seorang sakti seperti suma Sukong. Agaknya baru mungkin kalau engkau mendapat hadiah ilmu-ilmu dari Khoai Lo Jin, Sute, Kim Chu ikut pula menggoda. Atau ketemu dengan manusia Dewa Bukek Siansu. Hahaha Laikuan tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Untuk bertemu dengan Dewa-Dewa dalam dongeng itu, agaknya Sute harus berangkat ke Nirwana, karena mereka kini tentu telah berada di sana. Han Hondam saja. Akhirnya Kim Chu yang menaruh kasihan menarik tangannya dan berkata menghibur, Sudahlah, Sute. Jika kita belajar dengan tekun di bawah bimbingan suhau, kelakpun kita akan dapat menjadi orang-orang gagah. Siapa orangnya yang tak ingin menjadi sakti seperti suma Sukong? Akan tetapi pada zaman ini kiranya tidak akan ada orangnya yang dapat mengajar kita. Tiba-tiba terdengar suara ketawa terkekeh yang sekaligus membuat ucapan Kim Chu terputus. Hihihihihi. Dua pasang anak-anak yang elok dan bersemangat. Kalian ingin menjadi seperti suma kiat. Akulah orangnya yang akan dapat membimbing kalian menjadi selihai dia, dan mulai saat ini kalian berempat menjadi muridku. Empat orang anak itu cepat membalikan tubuh dan kiranya di depan mereka telah berdiri seorang nenek yang amat aneh. Begitu melihat nenek ini, Kim Chu, Chiyok Lin dan Laek Wan cepat-cepat menjatuhkan diri, berlutut dan mengangguk-angguk penuh hormat sambil menyebut, Siang Kou. Kim Chu menarik kaki Han Hon dan anak ini pun cepat menjatuhkan diri berlutut di samping Kim Chu. Han Hon tadi terkejut mendengar sebutan tiga orang temannya, dan dari bawah ia mengering ke atas penuh perhatian. Nenek itu benar-benar amat aneh dan menyeramkan. Melihat wajahnya yang kurus penuh keriput, masih dapat diduga bahwa dahulunya dia tentu seorang wanita cantik sekali. Kini muka itu penuh keriput, rambutnya sudah putih semua terurai ke belakang dan disisir rapi, mukanya bersih dan diselimuti bedak putih, mulut yang tak berfergigil lagi itu kelihatan selalu tersenyum, senyum mengejek dan memikat. Yang hebat adalah kedua telinganya. Kedua telinga ini dihias dengan rantai besar dari pelak, yang kanan agak pendek terdiri dari sembilan lingkaran meter rantai, yang kiri dua kali lebih panjang. Meter rantainya besar-besar seperti gelang tangan dan setiap kali kepalanya bergoyang, terdengarlah suara gemerincing yang amat ngering. Tubuhnya yang kecil langsing itu masih seperti tubuh wanita muda, memakai pakaian dari sutra yang mahal dan mewah sungguh pun potongannya ketinggalan jaman. Di tangan kanannya tampak sebuah guci arak yang mengeluarkan bau harum dan amat keras. Muka yang putih keriputan itu agak merah di kedua pipi dan di pinggir mata, tanda bahwa nenek itu dalam keadaan terpengaruh hawa arak. Hai hai hik, aku suka mendengar semangat kalian. Aku akan mengajar kalian menjadi seperti sumakyat. Hai hik, yang dua laki-laki akan menjadi seperti sumakyat, dan yang dua perempuan akan menjadi seperti aku di waktu muda. Hebat tiba-tiba nenek itu lalu berpaling ke arah pondok dan suaranya melengking nyaring, Hei, siang keanli. Kesinilah kamu. Ketika berseru memanggil ini, sikap si nenek tua seperti seorang putri memanggil hambanya. Kemudian ia menenggak araknya dari guci arak, caranya minum arak dengan menggelogok begitu saja dan kasar sehingga ada dua-tiga tetes arak tumpah dari ujung bibirnya. Teo Chu datang menghadap suara ini bergema dan datangnya dari arah pondok di susul berkelebatnya bayangan dan tahu-tahu Mabin Loma sudah berada di situ, berdiri membungkuk penuh hormat kepada nenek tua itu. Harap Siang Kou Sudi maafkan, karena tidak tahu akan kedatangan Siang Kou, maka Teo Chu terlambat menyambut. Sikap dan kata-kata si Muka Kuda benar-benar amat menghormat, seperti seorang murid terhadap ibu gurunya. Hal ini saja sudah menjadi bukti bagi Hon Hon yang amat memperhatikan sejak tadi bahwa nenek aneh ini tentu memiliki ilmu kepandayan yang hebat, jauh lebih hebat daripada kepandayan si Muka Kuda. Teringat ia akan cerita Kim Chu bahwa nenek ini berjuluk Teo At Beng Chu Sian Li, dewa arak pencabut nyawa. Sian Kuan Li, aku datang untuk memberitahukan hal penting kepadamu. Akan tetapi lebih dulu aku beritahukan bahwa empat orang anak ini, dua pasang yang elok, mulai saat ini menjadi murid-muridku dan aku sendiri yang akan mendidik mereka menjadi sumakyat kecil dan buci goat kecil. Mabin Lomo mengangguk. Terserah kepada Sian Kou dan hal itu hanya berarti bahwa nasib mereka ini amatlah baik. Karena mereka telah menjadi murid-muridku yang akan kudidik dan latih di tempatmu ini, maka mereka bukan orang lain dan biar mereka ikut mendengarkan. Sian Kuan Li, engkau harus cepat-cepat bersiap karena kini pemerintah Boan, Ban Chu, sudah mulai berusaha mencari Pulau E. Setelah kalah kalau sampai kita kedahuluan mereka. Semua orang gagah juga sudah sibuk dan sudah dimulai lagi perlombaan mencari Pulau Es yang sudah puluhan tahun dianggap lenyap dari permukaan laut itu. Mabin Lomo mengerutkan keningnya dan wajahnya berubah keruh. Ah, apa saja yang tidak dilakukan anjing-anjing penjajah itu. Dan sudah tentu gak kelihat si setan botak itu menjadi pelopor, menjadi anjing penjilat penjajah. Soal gak kelihat mudah saja. Kalau aku turun tangan, apakah dia masih berani banyak cakap lagi? Yang penting, sekarang engkau harus dapat meneliti gerak mereka. Pemerintah baru ini telah membangun sebuah kapal besar. Maka engkau cepat pergilah melakukan persiapan, mencari anak buah dan mengusahakan sebuah perahu besar. Kalau mungkin supaya dapat mulai bekerja sehabis musim semi, jadi paling lama dua bulan lagi. Mabin Lomo mengangguk-angguk. Sudahlah, kau boleh membuat persiapan dan aku akan mulai mengajar kau keat, teori silat, kepada empat muridku yang tampan-tampan dan manis-manis. Pondok terbesar untuk aku dan murid-muridku kata pula si nenek. Mabin Lomo kembali mengangguk-angguk lalu berkelebat pergi. Nenek itu lalu melangkah ke arah pondok besar sambil memberi isyarat dengan lirikan matu dan senyum yang dahulunya, puluhan tahun yang lalu, tentu akan amat manis tampaknya, akan tetapi sekarang kelihatan menyeramkan seperti kalau orang melihat seorang gila tersenyum-senyum. Empat orang anak itu saling pandak, kemudian Kim Chu yang agaknya paling tabah, juga di antara mereka berempat. Dialah murid yang tertua dalam kedudukan, memberi tanda dengan anggukan kepala. Tiga orang adik seperguruannya lalu bangkit dan bersama dia mengkuti nenek itu memasuki pondok. Kalian semua sudah pernah disumpah, bukan tanya nenek ini setelah dia duduk di atas pembaringan di dalam pondok, sedangkan empat orang muridnya itu berlutut di atas lantai. Empat orang anak itu mengangguk. Syarat-syarat dan hukum-hukumnya tidak berubah, hanya kini akulah guru kalian dan aku pula yang akan menjalankan keputusan hukum terhadap setiap pelanggaran. Biarpun kalian menjadi muridku, namun kalian harus tetap menyebut sianku dan kelap tidak ada yang boleh menyebut namaku sebagai guru. Pelanggaran ini akan dihukum dengan pemenggalan kepala. Tahu. Empat orang anak itu mengangguk-angguk kembali, akan tetapi di hatinya hon-hon mengomel. Guru macam apa ini? Tidak mau diaku sebagai guru. Mana pertanggungan jawabnya? Timbulah rasa tidak suka di hatinya, akan tetapi karena ia tahu bahwa nenek itu lihai sekali dan dia mulai suka mempelai ari ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti tokoh-tokoh dalam dongeng yang ia dengar dari Kim Chu, maka ia pun menyimpan saja perasaan tak senang itu dalam hatinya. Gerak silat boleh kalian latih terus seperti yang telah kalian pelajari dari siang keanli. Yang penting, aku akan mengajarkan kalian menghimpun sinkang, karena dengan kuatnya sinkang di tubuh, maka kalian akan dapat melatih segala macam ilmu silat dengan mudah. Lihatlah aku. Aku sudah berusia 80 tahun paling sedikit. Akan tetapi lihat wajahku. Masih muda dan cantik, bukan? Nenek itu menggoyang-goyang muka ke kanan-kiri agar murid-muridnya dapat melihat mukanya dari berbagai jurusan. Kemudian ia bangkit berdiri di atas pembaringan sambil bertolak pinggang dan menggoyang-goyang pinggangnya ke kanan-kiri sambil berkata, Lihat pula tubuhku. Masih seperti seorang darah remaja, bukan? Nah, inilah berkat kekuatan sinkang yang hebat ia duduk kembali. Han-han tertawa geli di dalam hatinya. Celaka, pikirnya, biarpun liai, kiranya guru yang baru ini seorang yang miring otaknya. Golongan kami mengutamakan Im Kang, karena itulah maka siang keanli menciptakan ilmu pukulan suat Im Shin Chiang yang mengandung tenaga Im Kang. Jangan kalian memandang rendah sinkang dingin ini, karena kalau sudah dapat menguasai dengan sempurna, kalian akan dapat membunuh setiap orang lawan hanya dengan sebuah pukulan. Sekali pukul, biarpun tangan tidak mengenai tubuh lawan, cukup membuat darah di tubuh lawan membeku, jantungnya berhenti berdenyut dan tentu dia mampu seketika. Lihat baik-baik ini. Nenek itu mengangkat cawannya dan menuangkan arak ke mulut, terus ditelan. Kemudian mulutnya menyemburkan ke atas dan, berdepakanlah butir-butir es keluar dari perutnya melalui mulut, bertebaran di atas lantai. Im Kang yang sudah amat kuat dapat membuat air panas seketika menjadi butiran es, dapat membuat air membeku, juga darah di tubuh lawan dapat dibikin beku dengan pukulan yang mengandung Im Kang kuat. Nah, sekarang kalian harus mulai belajar semedi untuk menghimpun Im Kang. Setelah memberi pelajaran teori tentang ilmu silat dan semedi, nenek itu lalu meninggalkan empat orang muridnya di dalam pondok dengan perintah bahwa mereka harus berlatih semedi dan tidak boleh berhenti sebelum diperintah. Dan ternyata kemudian bahwa nenek itu tidak memerintahkan empat orang muridnya menghentikan latihan siulian sebelum dua hari dua malam. Dapat dibayangkan betapa hebatnya penderitaan mereka. Bagi hon-hon hal seperti itu biasa saja karena memang dalam tubuh anak ini terdapat suatu kelebihan yang tidak wajar, dan dia memiliki kemauan yang luar biasa pula. Akan tetapi tiga orang temannya amat sengsara. Biarpun begitu, Kim Chu dan teman-temannya tidak ada yang berani melanggar karena mereka maklum betapa kejamnya hukuman bagi pelanggar. Bagus, kalian memang patut menjadi muridku demikian nenek itu memuji dengan suara gembira. Dan sesungguhnya nenek itu sama sekali bukan ingin menyiksa empat orang murid barunya, melainkan hendak menguji mereka. Setelah memberi kesempatan mereka makan dan mengasoh, nenek itu mulai memberi penjelasan tentang latihan semedi yang akan dapat menghimpun singkang mereka, bahkan ia sendiri turun tangan mengisi mereka dengan singkangnya untuk membuka jalan darah mereka seorang demi seorang. Akan tetapi ketika tiba giliran Hon Hon, nenek itu terkejut setengah mati. Seperti tiga orang murid lain, Hon Hon disuruhnya duduk bersila dan dia lalu menempelkan tangannya pada punggung anak itu, lalu mengerahkan imkeng untuk disalurkan ke dalam tubuh anak itu, membantu anak itu agar dapat membangkitkan tantian yang berada di dalam pusar. Harus diketahui bahwa setiap manusia mempunyai tantian ini, yang merupakan pusat bagi tenaga dalam di tubuh manusia. Hanya bedanya, tanpa latihan maka tantian ini akan menjadi lemah dan tidak dapat dipergunakan, hanya melakukan tugas menjaga tubuh manusia dari dalam, bekerja diam diam menciptakan segala macam obat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Namun dengan latihan semedi dan peraturan nafas dengan care, tertentu, tantian menjadi kuat dan hawa sakti akan timbul dan dapat dikuasai. Nenek itu mengerahkan imkeng dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia merasa betapa imkeng yang ia salurkan itu tiba-tiba macet dan berhenti penyalurannya. Aih, di mana kau belajar mengerahkan sinkang untuk melawanku? Han-Han juga kaget. Cepat ia menyimpan kembali hawa yang timbul secara otomatis dan di luar kesadarannya itu sambil berkata, Maaf, siang kau. Teo Chu hanya pernah belajar dari lau pangcu dan dari suhu siang keanli. Hem, kau jauh lebih kuat dari saudara-saudaramu. Sekarang kosongkan tubuhmu dan jangan melawan. Kim Chu dan teman-teman lain pada dasarnya belum memiliki sinkang sehingga dapat menerima imkeng yang tersalur dari nenek itu secara wajar. Berbeda dengan Han-Han yang merasa tersiksa sekali, dia merasa betapa tubuhnya dijalari hawa dingin yang seolah-olah hendak meremukan tulang-tulangnya. Ia memaksa diri tidak melawan akan tetapi ketika imkeng itu menyusup sampai ke pusarnya, otomatis hawa sakti di pusarnya bergerak dan menolak. Nah, latihlah dengan tekun. Engkau masih belum dapat menguasai tenagamu sendiri. Akhirnya nenek itu berkata setelah memberi penjelasan kepada empat orang muridnya. Keru nenek ini melatih sungguh amat jauh bedanya dengan Keru Ma bin Lomo melatih murid-muridnya. Nenek ini melatih secara langsung dan kemajuan yang diperoleh empat orang murid ini memang cepat dan hebat. Akan tetapi bagi Han-Han, latihan yang diperolehnya ini amat menyiksa dan ia tidak pernah berhasil karena selalu terjadi pertentangan dan perlawanan dalam tubuhnya antara hawaim dan hawayang. Hawayang dia peroleh dari latihan diam-diam ketika ikut Keng Tau Kwei. Dan Keru nenek ini memberi contoh melatih siulian juga amat jauh bedanya dengan yang diberikan Lau Pangcu dan yang ia baka dari kitab-kitab. Misalnya tentang pemusatan pikiran. Lau Pangcu mengajarnya untuk bersemedi dengan memusatkan pikiran pada pernapasannya sendiri, yang oleh Lau Pangcu disebut bersemedi sambil menunggang naga sakti. Yang diumpamakan naga sakti adalah pernapasan sendiri yang keluar masuk melalui hidung, dengan napas panjang-panjang sesuai dengan aturan bernapas dalam semedi. Latihan ini dapat membuat pikirannya terpusat sehingga akhirnya dapat membuat ia mudah menguasai pribadinya sehingga terbukalah jalan untuk menghimpun tenaga sakti di dalam tubuhnya. Sungguh pun Keru yang dipergunakan Lau Pangcu ini berbeda dengan Keru-Keru yang ia kenal dari kitab kuno, namun tidaklah menyimpang. Banyak Keru yang terdapat dalam kitab-kitab tentang pelajaran semedi, sesuai dengan kebiasaan dan agama yang mengajarkan soal semedi. Kaum beragama itu menganjurkan agar dalam semedi, orang selalu menunjukkan pikirannya kepada Tai Sieng Lokun dengan mantra yang disebut berulang kali, Kuan Si Tian Chun, Tong Tian Kau Chu, Tai Sieng Lokun. Bagi yang beragama Buddha menunjukkan pikirannya kepada Seng Buddha dan membaca mantra, Lambu Hut, Lambu Kuat, Lambu Cheng. Dan bagi para pemuja Hong Chu menunjukkan pikiran kepada Tian dengan mantra, Hwe Ilebet Si, Hwe Ilebet Fing, Hwe Ilebet Gan, Hwe Ilebet O. Kesemuanya itu untuk mencegah agar panca inderanya jangan melantur, agar pikiran jangan menyeleweng sehingga dapat dipusatkan. Akan tetapi yang diajarkan Toat Beng Chu Sian Li lain lagi. Nenek ini menasehatkan agar murid-muridnya dalam bersemedi mengikuti saja kemana jalan pikirannya melayang, kemudian kalau sudah mendapat sesuatu yang disenangi, terus-menerus memikirkan hal ini, tidak peduli hal ini dianggap baik ataupun buruk. Kalau engkau suka membayangkan tubuh seorang wanita telanjang dan kau menikmati bayangan itu, tujukan pikiranmu ke situ. Kalau engkau menaruh dendam kepada seseorang dan bayangan orang itu selalu tampak, tujukan pikiranmu mengingat dendamu. Yang penting tujukanlah pikiran kepada hal yang menjadi perhatian pikiranmu dan demi kesenangan hatimu. Dengan demikian engkau akan dapat menguasai pikiranmu. Memang care yang aneh, akan tetapi sesungguhnya jauh lebih mudah dilaksanakan daripada ajaran-ajaran yang lain karena memang pikiran itu amat sukar dikendalikan. Justru pelajaran nenek itu tidak mengharuskan si murid mengendalikan pikiran, bahkan disuruh membebaskan pikiran kemana ia melayang. Tanpa disadarinya, mulailah Honhan tenggelam makin dalam keker-ker kaum sesat mengejar ilmu silat dan kesaktian. Dan memang care yang dipergunakan kaum sesat ini lebih menarik dan lebih mudah dilaksanakan. Makin sering Honhan melatih diri secara ini, makin sukarlah baginya kalau ia hendak memusatkan pikiran melalui atau menggunakan care-ker kaum bersih seperti yang ia bakal dalam kitab atau seperti yang pernah ia latih di bawah bimbingan lau pangcu. Sebulan lewat dengan cepat. Sintia atau perayaan menyambut musim semi tiba. Murid-murid inkoksan diberi kebebasan selama tiga hari untuk pergi ke mana mereka suka. Mereka malah diberi pakaian-pakaian baru dan diberi bekal luang untuk berfoya-foya ke bawah gunung. Adapun Ma bin Loma sendiri sedang sibuk mempersiapkan perahu besar untuk melaksanakan tujuan yang diperebutkan kaum Kang O, yaitu mencari pulau es yang terahasia. Juga Tolat Beng Cu Sian Li tidak tampak di puncak inkoksan, entah kemana perginya tidak ada orang mengetahui. Han Han tadinya diajak oleh Kim Cu untuk berpesiar ke kaki gunung sebelah selatan. Akan tetapi Han Han menolaknya dan seorang diri ia turun dari puncak menuju ke utara. Keadaannya kini jauh bedanya dengan hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu ia berpakaian compang-camping penuh tambalan seperti pakaian seorang pengemis. Akan tetapi kali ini pakaiannya indah dan bersih, rambutnya tersisir repi dan diikat di atas kepala. Usianya sudah 13 tahun dan ia kelihatan tampan dan gagah. Tubuhnya tegap dan berisi, membayangkan kekuatan. Han Han kelihatan seperti seorang kongcu muda yang berpesiar seorang diri, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum-senyum. Berjalan seorang diri, timbul pula kegembiraan hatinya karena ia merasa bebas lepas seperti burung di udara. Ia melakukan perjalanan menuruni bukit dan menjelang sejak ia sudah berada jauh di sebelah utara kaki bukit. Dengan hati gembira Han Han memasuki sebuah dusun yang cukup besar dan ramai. Seperti juga kota-kota dan dusun lain pada hari itu, penduduk dusun itu merayakan hari raya sincia dengan meriah. Apalagi dusun itu merupakan dusun kaum petani. Musim semi merupakan musim yang dinanti-nanti dan dicinta, karena musim ini menjadi harapan para petani agar mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Musim semi adalah musim bercocok tanam, maka disambutlah musim semi sebagai menyambut seorang dewa yang membagi-bagikan rejeki kepada mereka. Menyaksikan kegembiraan dan kemeriahan dusun itu, Han Han menjadi gembira sekali. Wajah semua orang nampak berseri, terutama sekali anak-anak berpakaian serba baru, kelihatan riang gembira, berlari-larian dan bermain main setelah perut mereka terisi kenyang dengan hidangan-hidangan istimewa, tangan mereka membawa main-mainan yang dihadiahkan oleh orang tua mereka. Akan tetapi betapa heran hati Han Han ketika ia melalui sebuah rumah gedung yang berpekarangan lebar, ia mendengar suara anak perempuan menangis. Suara tangis ketakutan disusul bentakan-bentakan suara laki-laki kasar dan parau. Saking herannya, apalagi karena hatinya tergerak penuh rasa iba kepada anak yang menangis, Han Han lupa diri dan memasuki pintu gerbang pekarangan itu. Padahal kalau dalam keadaan biasa, ia tidak akan berani melakukan hal yang tidak sopan ini, memasuki tempat kediaman orang tanpa izin. Begitu memasuki pintu gerbang, alis Han Han berkerut. Ia melihat seorang gadis cilik, paling banyak 10 tahun usianya, berpakaian compang-camping penuh tambalan sedang berdiri dan menangis, menyusuti air matu yang membasai kedua pipi yang pucat dengan jari-jari tangannya yang kotor. Seorang laki-laki yang bermuka kejam, berpakaian sebagai seorang jago silat atau seorang tukang pukul berdiri dengan muka merah di atas anak tangga. Tangan kanannya bertolak pinggang di atas sebatang golok besar yang tergantung di pinggang, tangan kirinya menuding-nuding dengan marahnya sambil mementak-bentak. Maling cilik. Bocah hina. Kalau tidak lekas minggat, ku hancurkan kepalamu. Anak itu menggigil seluruh tubuhnya. Aku tidak mencuri apa-apa. Tidak mencuri, ya? Kau hendak maling buah dan bunga, masih berani bilang tidak mencuri? Mau apa kau memanjat pohon angco, korma, tadi? Aku, aku ingin makan buahnya, dan ingin memetik sedikit bunga, masa tidak boleh? Setan alas. Masih banyak membantah laki-laki itu lalu melangkah maju dan mencengkeram baju anak perempuan itu. Sekali ia menggerakkan tangan kiri yang mencengkeram, tubuh anak itu terangkat ke atas. Anak itu terbelalak ketakutan memandang wajah yang begitu bengis menakutkan, yang amat dekat dengan mukanya. Metu anak perempuan itu amat lebar, dan karena muka dan tubuhnya kurus, metu itu kelihatan makin lebar. Tiba-tiba laki-laki itu menyeringai. Eh, engkau cantik juga, ya? Mukamu manis, kulitmu halus putih. Hem, sayang engkau masih begini kecil, dan kurus, kini tangan kanan laki-laki itu merabah-rabah ke dada anak yang tergantung itu secara kurang ajar. Ah, masih terlalu kecil, kalau kau lebih besar dua tahun lagi, hem, hebat juga. Lepaskan aku. Lepaskan anak itu meronta-ronta. Haha, tentu saja ku lepaskan kau. Minggap laki-laki itu lalu melontarkan tubuh itu ke arah pintu gerbang. Han-Hon cepat menggerakkan tubuh dan menangkap tubuh anak perempuan itu. Ia lalu menurunkan tubuh anak perempuan yang menggigil ketakutan dan menangis itu, kemudian melangkah maju sambil memandang laki-laki yang kejam tadi dengan sinar mata penuh kebencian. Kau manusia berhati keji, pengecut rendah yang hanya berani menghina anak perempuan kecil Han-Hon memaki. Laki-laki itu terbelalak heran dan kaget ketika melihat tubuh anak perempuan itu tahu-tahu disambar oleh seorang pemuda tangguh. Melihat pakaian pemuda itu, laki-laki yang bekerja sebagai pengawal dan tukang pukul di gedung itu mengira bahwa Han-Hon adalah putra seorang berpangkat atau hartawan, Maka ia berkata, Kongcu siapakah dan hendak mencari siapa? Harap jangan pedulikan jembel busuk ini. Ketarat, hayo lekas berlutut dan mohon ampun kepadanya Han-Hon menuding ke arah anak itu. Merah muka si tukang pukul. Apa? Engkau siapakah? Aku seorang pelancong yang kebetulan lewat dan menjadi saksi kekejamanmu. Wah-wah, lagaknya. Habis, kau mau apa kalau aku tidak mau minta ampun tukang pukul itu mengejek dan berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Tentu saja ia memandang rendah pemuda tanggung yang kelihatan lemah ini. Kalau tidak mau, aku akan memaksamu. Hahaha, engkau bosan hidup? Baik, mampuslah. Tukang pukul yang mengandalkan kekuatan dan ilmu silatnya ini sudah menerjang maju dengan sebuah tendangan kilat ke arah dada Han-Hon. Melihat gerakan orang itu masih amat lambat, Han-Hon tidak menjadi gugup. Ia mengatur langkah, menggerakan tubuhnya miring mengelak dan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka ia hantamkan ke arah kaki yang menendang. Krak, aunggah tubuh laki-laki itu terpelanting dan ia meringis kesakitan karena tulang betisnya telah patah. Tidak lekas minta ampun Han-Hon membentak dan di dalam hatinya anak ini merasa puas. Wajah laki-laki itu baginya seolah-olah berubah menjadi wajah perwira muka kuning dan muka berwok, dan anak perempuan itu mengingatkannya akan cicingnya dan juga ibunya yang sudah diperhina dan diperkosa perwira-perwira tadi. Setan kecil tukang pukul itu tentu saja tidak mau terima dan biarpun kakinya terasa nyeri, ia sudah meloncat bangun, golok besar terpegang di tangannya. Sambil menggereng seperti harimau terluka ia meloncat terpincang-pincang, menggunakan goloknya membacok. Biarpun dia pandai ilmu silat, akan tetapi ilmu silatnya hanyalah ilmu silat tukang pukul rendahan, sedangkan Han-Hon, biarpun tidak pandai silat namun dia telah dibimbing oleh orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Dengan mudah Han-Hon mengelak dan kini karena dorongan hawa marah, tangan kanannya memukul ke arah kepala orang itu. Prok tubuh orang itu terbanting, goloknya terlempar dan kepalanya pecah. Diluar kesadarannya, Han-Hon yang amat marah itu telah menggunakan tenaga yang timbul karena latihan HWI yang sinciang. Dia terbelalak dengan muka pucat, sejenak seperti arca memandang ke arah mayat orang itu yang menggeletak dengan kepala pecah, muka penuh darah, amat mengerikan. Tiba-tiba ia mendengar tangis terisak-isak. Cepat ia menoleh dan melihat betapa anak perempuan jembel itu menangis, menggosok-gosok kedua matanya seolah-olah hendak menyembunyikan penglihatan yang menimbulkan takut di hatinya. Han-Hon tersadar bahwa dia telah membunuh orang, dan tentu akan berakibat hebat. Maka ia cepat meloncat, mendekati anak perempuan itu, menyambar tangannya dan diajaknya anak itu berlari. Hayo kita cepat pergi dari sini, bisiknya. Berlari-larianlah kedua orang anak itu keluar dari dalam dusun. Penduduk dusun yang sedang berpestaria merayakan hari sinciah tidak ada yang mempedulikan mereka. Dalam selasana pesta seperti itu, memang tidak mengherankan melihat dua orang anak itu berlari-larian yang mereka anggap sebagai dua orang anak yang sedang bergembira dan bermain main. Pada saat itu tidak terasa keganjilan melihat seorang anak laki-laki berpakaian utuh dan baik berlari-lari menggandeng tangan seorang anak perempuan yang pakaiannya seperti anak jembel. Aduh, aduh, kakiku, ah ah, berhenti dulu, napasku mau putus anak perempuan jembel itu menangis dan merintih-rintih, kakinya terpincang-pincang dan ia tersaruk-saruk ketika diseret oleh dan dengan tangan Hon-Han yang lupa diri dan mempergunakan ilmu lari cepat. Mereka telah tiba jauh di luar dusun, di tempat sunyi. Hon-Han berhenti dan melepaskan tangan anak itu. Anak perempuan itu lalu menjatuhkan diri saking lelahnya, duduk dan memijit-mijit kedua kakinya sambil menangis. Hon-Han berdiri memandangnya. Engkau bocah cengeng benar katanya dengan suara gemas, akan tetapi sebenarnya hatinya penuh rasa ibar terhadap anak ini. Teringat ia akan keadaannya sendiri dahulu, yang menjadi seorang jembel berkeliaran tanpa teman. Anak perempuan itu mengangkat muka memandang. Sepasang matanya lebar sekali, lebar dan jeli, memandang dengan sinar mata polos ke wajah Hon-Han. Air matanya menetes surun ke atas pipi, kemudian terdengar ia berkata, apakah engkau juga akan membunuhku? Melihat sepasang mat itu, seketika timbul rasa suka di hati Hon-Han, rasa suka dan kasihan. Wajah dan sikap serta kata-kata anak ini jelas menunjukkan bahwa dia bukan seorang bocah dusun biasa. Hanya pakaiannya yang jembel, tapi anaknya sendiri tidak patut menjadi jembel. Hon-Han segera ikut pula duduk di atas rumput dekat anak itu. Tentu saja tidak. Engkau siapakah? Di mana rumahmu? Siapa orang tuamu dan mengapa engkau berkeliaran di dusun itu dalam keadaan seperti anak jembel? Mendengar pertanyaan ini, anak itu menutupi mukanya dan menangis lagi, kini menangis sesenggukan. Hon-Han menghela nafas dan menggeleng-geleng kepala. Ia sebenarnya jengkel melihat anak ini perengek benar, akan tetapi karena dia pernah mengalami hal-hal yang amat pahit dalam hidupnya, ia dapat memaklumi keadaan anak ini dan bersikap sabar. Ia membiarkan anak itu menangis, kemudian setelah tangis itu agak reda, ia berkata, Sudahlah, jangan bersedih. Engkau hidup sebatang kera, bukan? Kehilangan keluargamu. Anak itu mengangguk, pundaknya bergoyang-goyang karena isaknya. Nah, aku pun sebatang kera, aku pun kehilangan keluarga. Biarlah mulai sekarang engkau menjadi adikku, dan aku menjadi kakakmu. Dengan begitu, kita masing-masing mendapatkan seorang saudara, bukan? Anak perempuan itu menghentikan tangisnya dan memandang kepada Hon-Han dengan mati merah dan muka basah. Sejenak mereka berpandangan, anak itu seolah-olah hendak menyelidiki kesungguhan hati Hon-Han dengan sinar matanya yang bening. Hon-Han tersenyum. Maukah engkau menjadi adikku? Anak itu mengangguk perlahan, kemudian tersenyum pula, senyum di antara isak tangis. Dan hati Hon-Han makin suka kepada anak ini. Tidak hanya sepasang matanya yang indah bening dan lebar, juga senyumnya membuat sinar matahari menjadi makin cerah. Engkau menjadi adikku dan ku sebut engkau Moi-Moi, sedangkan kau menyebut aku Koko, namaku Hon-Han, Sisiye. Nah, Moi-Moi, sekarang ceritakan, siapakah namamu dan bagaimana kau sampai sebatang kera dan tiba di tempat ini? Sejenak anak itu memandang Hon-Han dengan matel, terbuka lebar, kemudian tiba-tiba ia menubruk dan merangkul Hon-Han, menangis di atas dada Hon-Han. Kali ini ia menangis keras, sampai terseduh-seduh. Dan mulut yang kecil itu berbisik, setengah mengerang atau merintih. Koko. Hon-Han, kakak Hon. Koko. Hon-Han menjadi terharu. Ia mengerti bahwa anak perempuan ini sekarang menangis karena mendapat hiburan yang amat mendalam, menyentuh hatinya seolah-olah anak yang tadinya terombang-ambing dipermainkan ombak sehingga dalam keadaan selalu ketakutan dan kengerian, lalu tiba-tiba mendapatkan pegangan yang dapat dijadikan pengilamat. Maka tak terasa lagi Hon-Han mengedip-ngedipkan kedua matanya agar matanya yang mulai menjadi panas tidak sampai menjatuhkan air mata. Setelah tangis anak itu merda, ia lalu memegang kedua pundaknya, mendorong muka dari dadanya, memandangnya dan berkata, Moi-moi yang baik, sekarang katakan, siapa namamu? Lulu. Hon-Han tercengang. Eh, namamu lucu sekali. Lulu? Ayahmu siapa? Ayahku seorang pembesar mancu di kota raja. Haa-haa Hon-Han benar-benar merasa kaget sekali dan ia memandang wajah Lulu dengan metel, terbelalak. Dia ini anak mancu? Anak pembesar mancu? Ayahmu seorang perwira mancu tanyanya seperti dalam mimpi dan terbayanglah wajah perwira muka kuning. Suaranya mengandung kebencian dan terdengar ketus dan dingin. Kedua tangannya yang masih memegang pundak Lulu mencengkram. Lulu terkejut dan meringis kesakitan. Cengkraman itu tidak terlalu erat, namun cukup menyakitkan. Ada apakah, Han-Ko? Akan tetapi Hon-Han sudah mendorong tubuh anak itu sehingga terjengkang dan bergulingan. Anehnya, sekali ini Lulu malah tidak menangis, melainkan merangkak bangun dan berdiri menghadapi Hon-Han dengan matanya yang lebar itu terbelalak. Koko, engkau kenapakah? Aku benci orang mancu bentak Hon-Han sambil membalikan tubuhnya membelakangi anak itu karena sesungguhnya hatinya penuh penyesalan mengapa ia telah memperlakukan Lulu seperti itu. Melihat sepasang metu itu, ia tidak dapat menahan dan membalikan tubuh. Lulu lari menghampiri dan memegang lengan Hon-Han, sinar matanya yang tajam dan polos itu menjelajahi wajah Hon-Han penuh pertanyaan. Kenapa, Hanko? Apakah kau membenci aku juga? Engkau begitu baik. Benci, ya, benci. Aku benci semua orang mancu. Tapi, kenapa? Tentu ada alasannya. Apakah engkau, pemberontak? Kalau bukan Lulu yang ia hadapi, tentu ia sudah meninggalkan anak itu, pergi dan tidak sudi bicara lebih banyak lagi. Akan tetapi pandang mancu itu seperti mengikutinya, membuat ia tidak dapat pergi, bahkan kini ia menjawab sebagai penjelasan sikapnya. Orang tuaku dibunuh, keluarga ku dibasmi oleh orang-orang mancu. Maka aku benci orang mancu. Membenci aku juga? Kalau kau orang mancu, ya. Tapi aku adikmu. Aku tidak sudi mempunyai adik seorang mancu. Tiba-tiba Lulu menjatuhkan diri berlutut di depan Hon-Hon, lalu memeluk kedua kakinya. Ia tidak menangis, tapi muka pucat sekali dan Lulu berkata dengan suara gemetar. Hanko, jangan, jangan membenci aku. Aku adikmu, jangan membenci aku. Aku adikmu, dan aku, aku pun sebatang kera. Ayah bundaku, biarpun juga orang-orang mancu, mengalami nasib yang sama dengan orang tuamu. Ayah bundaku dibunuh orang, keluarga ku dibasmi, dan aku dilepas oleh orang-orang itu hanya dengan maksud agar aku menderita, agar aku menjadi seorang jembel. Malah pakaian ku ditanggalkan lalu aku dipaksa memakai pakaian jembel. Yang melakukan pembasmian keluarga ku adalah pemberontak-pemberontak, para pengemis pemberontak, dan, dan, mereka adalah sebangsamu. Akan tetapi, aku tidak membenci semua orang pribumi, tidak membenci engkau, Koko. Han-Han tertegun mendengar ini. Ia menunduk dan memandang wajah yang tengadah itu dan ia percaya. Perasaannya tertusuk melihat kenyataan bahwa gadis cilik yang keluarganya di basmi ini tidak membenci semua orang yang sebangsa dengan mereka yang membasmi keluarganya. Memang sungguh tidak adil kalau dia membenci semua orang mancu, apalagi gadis cilik ini yang tidak tahu apa-apa. Mereka berdua hanyalah menjadi korban perang yang kejam dan jahat. Maafkan aku, moi-moi, ia berkata dan menarik bangun lulu yang tiba-tiba terisak lagi sambil memeluk Han-Han. Mereka berpelukan dengan perasaan dua orang kakak beradik yang saling menemukan setelah lama berpisah dan hilang. Kemudian Han-Han mengajak lulu melanjutkan perjalanan memasuki hutan, karena ia khawatir kalau-kalau ada yang mengejar mereka dari dusun. Padahal tidak mungkin akan terjadi demikian karena andai kata orang telah mendapatkan mayat si tukang pukul, siapa yang akan menyangka seorang anak kecil seperti dia yang telah membunuhnya? Lulu moi, kau bilang tadi bahwa pembasmi keluargamu adalah kaum pengemis. Lulu mengangguk sambil berjalan di sisi Han-Han. Mereka bergan dengan tangan, atau lebih tepat lulu yang selalu memegang tangan Han-Han, agaknya anak ini khawatir sekali kalau-kalau dia ditinggalkan kakak angkatnya ini. Ayah sedang berangkat ke selatan untuk menempati tugas baru di selatan, sekalian memboyong keluarganya, yaitu ibu, dua orang kakakku, aku sendiri dan para pelayan. Di tengah jalan kami dihadang oleh sekelompok pengemis, terjadi perang dan rombongan ayah terbasmi semua. Hanya aku seorang yang tidak dibunuh, melainkan ditukar pakaianku dengan pakaian ini dan disuruh pergi. Para pemberontak itu lihai sekali, semua pengawal ayah dibunuh. Terutama sekali kepalanya, seorang jembel tua yang membawa tongkat butut, tinggi kurus dan rambutnya riap-riapan. Dialah yang membasmi ayah ibuku dan kedua kakakku, akan tetapi dia pula lah yang melarang anak buahnya membunuhku kemudian membebaskan aku. Dia pembunuh ayah bunda dan kakakku. Aku tidak akan lupa kepadanya, dan sekali waktu aku pasti akan membalas semua ini. Aku tidak akan melupakan kakek jembel yang disebut Lau Pangcu itu. Tiba-tiba kaki Hon Hon tersandung batu sehingga ia membawa Lulu terseret ke depan, terhuyung hampir jatuh. Hem, dia kata Hon Hon dengan jantung bergebar. Pembunuh orang tua dan saudara Lulu ini adalah gurunya, guru pertama, Lau Pangcu. Mengapa kau kenal dia, Koko? Ya, begitulah. Kau hebat, kau lihai, dapat membunuh tukang pukul tadi. Engkau tentu bukan orang sembarangan, Koko. Maukah kau membalaskan sakit hatiku ini terhadap Lau Pangcu? Aku kan adikmu. Mau, bukan? Ah, mudah saja kau bicara, moi-moi. Untuk dapat membalas musuhmu, juga musuhku, kita membutuhkan kepandayan yang amat tinggi. Marilah engkau ikut bersamaku dan kita belajar sampai menjadi orang-orang pandai, baru kita bicara tentang membalas dendam. Mulai sekarang engkau ikut dengan aku, kemanapun aku pergi. Lulu mempererat pegangannya, hatinya terhibur dan ia sudah tersenyum-senyum lagi. Wajahnya yang manis berseri dan matanya yang lebar itu bersinar-sinar. Baiklah, Koko. Sampai mati aku tidak mau berpisah darimu. Ucapan terakhir ini mengharukan hati Han-Han. Mereka melanjutkan perjalanan dan Han-Han memutar otaknya. Tidak ada lain jalan lagi. Dia harus membawa Lulu kepada Mabin Lomo, minta kepada gurunya itu untuk menerima Lulu menjadi murid. Hanya dengan jalan inilah adik angkatnya tidak akan berpisah darinya, dan Lulu akan dapat mempelajari ilmu yang tinggi. Sute. Han-Han dan Lulu berhenti dan membalikan tubuh. Kiranya Kim Chu yang memanggil Han-Han dan anak perempuan ini datang berlari-lari cepat sekali sehingga Lulu memandang penuh kekaguman. Kim Chu memakai pakaian yang indah, dan sebuah bungkusan menempel di punggungnya. Wajah yang ayu itu kemerahan karena ia telah berlarian cepat mengerahkan tenaga ketika dari jauh melihat bayangan Han-Han. Wah, Sute. Setengah mati aku mencarimu. Ada apakah, Suci? Bukankah waktu libur masih sehari lagi sampai besok? Ada perubahan, Sute. Suhu sendiri yang memerintah aku agar menyusulmu. Kita semua harus kembali sekarang juga karena suhu hendak pergi jauh. Juga siang kau akan pergi, karena itu kita harus berada di sana. Dan, eh, siapakah dia ini? Agaknya karena ketegangan hatinya dan kegembiraannya dapat menemukan orang yang dicari, baru sekarang Kim Chu mendapat kenyataan bahwa di situ ada orang ketiga, seorang anak perempuan bermata lebar yang berdiri memandangnya penuh kagum dan heran. Aku hendak membawa dia menghadap Suhau, agar dapat diterima menjadi murid di Inkok San. Wah, agaknya tidak akan mudah, Sute. Siapa sih anak ini? Namanya Lulu, seorang bocah mancu. Heee, tahan, Suci. Duk tubuh Kim Chu terhuyung-huyung ke belakang ketika pukulannya ke arah Lulu ditangkis oleh Han-Han. Muka Kim Chu menjadi merah, matanya melotot marah. Sute, apa-apaan ini? Kenapa kau malah melindungi seorang setan cilik mancu? Melindungi musuh. Biarkan aku membunuh dia, Kim Chu melangkah maju mendekati Lulu yang berdiri dengan metle, terbelalak ketakutan itu. Tidak, Suci. Jangan. Dia ini bukan musuh kita. Siapa bilang bukan kalau dia seorang setan cilik mancu? Orang-orang mancu yang telah membasmi keluargaku, dan keluargamu juga. Benar, akan tetapi bukan dia ini yang membasmi keluarga kita, Suci. Sebaliknya keluarga Lulu ini pun terbasmi habis oleh bangsa kita, dan Lulu toh tidak menganggap kita sebagai musuhnya. Kita harus berpikir luas dan adil, Suci. Kalau seseorang melakukan kesalahan lalu seluruh bangsa orang itu dianggap ikut bersalah, alangkah picik dan tidak adilnya ini. Bangsa apapun juga di dunia ini pasti mempunyai orang-orang yang jahat, termasuk bangsa kita, Suci. Kalau karena kejahatan beberapa gelimpir orang-orang itu lalu bangsanya dianggap jahat juga, wah, agaknya dunia ini tidak akan ada bangsa yang baik dan perang akan terus-menerus terjadi. Tidak, Suci. Lulu ini bagi kita bukanlah orang jahat, bukan musuh kita biarpun dia anak seorang perwira mancu. Kim Chu termenung. Memang semenjak berdekatan dengan Hon Hon, dia tahu betapa sutenya ini amat pandai, betapa pikiran sutenya amat luas dan sutenya mengerti akan segala macam urusan dunia. Hanya ilmu silat sajalah yang agaknya tidak begitu diperhatikan sutenya dan tingkat sutenya masih lebih rendah daripada tingkat murid lainnya. Ucapan Hon Hon itu berkesan di dalam hatinya dan sekaligus membuat Kim Chu timbul rasa kasihan kepada Lulu yang berdiri dengan matlah, terbelalak. Alangkah edahnya matu itu, pikirnya, dan melihat pakaian Lulu begitu buruk, ia makin kasihan dan lenyaplah semua kemarahannya. Memang Kim Chu seorang anak yang jujur dan wataknya bersahaja, mudah pula menguasai perasaan hatinya. Agaknya engkau benar dalam hal ini, Sute. Akan tetapi salah besar kalau engkau hendak membawa Lulu kepada Suhu untuk dijadikan muridnya. Begitu dia bertemu Suhu, dia tentu akan langsung dibunuh tanpa banyak cakap lagi. Engkau harus pulang bersamaku dan kau tidak boleh membawanya ke Inkoksan, Sute. Tidak bisa, Suci. Kalau dia ini tidak bisa ikut dan akan dibunuh Suhu, lebih baik aku tidak kembali ke Inkoksan. Eh, mengapa begitu? Apa mukah bocah ini, Sute? Jangan bodoh. Dia ini adikku. Apa? Adikmu? Anak Man Chu ini, mana mungkin adikmu? Dia betul adikku, dan aku kakaknya. Baru saja kami telah bersaudara. Aku sudah berjanji akan melindunginya, tidak akan berpisah lagi. Dia tidak punya siapa-siapa, hanya aku yang telah menjadi kakaknya, Suci, kata Hon Hon, suaranya tetap. Wajah Kim Chu menjadi berduka. Sute, kalau kau tidak kembali, bagaimana dengan aku? Aku akan kehilangan. Suci, engkau adalah murid Inkoksan, dan engkau mempunyai banyak saudara-saudara seperguruan. Sedangkan Lulu tidak mempunyai siapa-siapa, dia harus ikut bersamaku. Dan pula, sudah berkali-kali aku katakan bahwa aku tidak betah tinggal lebih lama lagi di Inkoksan. Aku akan pergi bersama adikku ini, Suci. Harap Suci suka mengingat hubungan baik kita dan membiarkan aku pergi. Kim Chu termenung dengan muka sedih. Kalau engkau tidak kembali, Suhu akan marah sekali. Terutama sekali si Yankou. Lupakah kau bahwa kau telah menjadi murid si Yankou? Engkau pasti akan dicari Suhu, dan kalau sampai engkau tertangkap, Ah, hukumannya mengerikan, Suci. Kalau melarikan diri dan tertawan, hukumannya potong kaki, bukan? Lulu mengeluarkan jerit tertahan. Keji. Kim Chu memandang bocah itu dengan mat marah. Tidak Keji. Ini peraturan dan orang yang berdisiplin saja yang akan mendapatkan kemajuan. Suci, engkau sudah tahu akan hukumannya. Maka harap kau jangan pergi. Biarlah, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan melarikan diri bersama adikku, akan bersembunyi. Kalau sampai tertangkap, terserah. Akan tetapi aku percaya engkau tidak akan mengatakan di mana kau bertemu denganku, Suci. Kim Chu menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepala. Aku tidak akan memberitahu, Sute. Tapi, ah, sudahlah, Suci. Harap Suci suka kembali. Aku mau pergi sekarang juga. Marilah, Lulu. Kim Chu berdiri dengan muka sedih memandang bayangan dua orang itu yang makin menjauh. Sute. Tunggu dulu Kim Chu meloncat dan berlari mengejar. Han-Han membalikan tubuh, alisnya berkerut. Suci, benarkah engkau akan melupakan persahabatan dan hendak menghalangi aku? Kim Chu maju dan memegang tangan Han-Han. Air matanya menitik turun. Tidak sama sekali, Sute. Aku, aku hanya mengkhawatirkan engkau. Dan dia ini, ah, setelah dia menjadi adikmu, mana bisa berpakaian seperti itu? Tunggu dulu, gadis cilik ini lalu menurunkan buntalan pakaiannya, mengeluarkan sepasang sepatu cadangan dan satu setel pakaian, diserahkannya kepada Lulu. Lulu, kau pakailah ini agar engkau pantas menjadi adik Sye Han-Sute. Lulu menerima pakaian dan sepatu, memandang terharu, lalu berkata, Enci, kau baik sekali, dan alangkah mendalam cinta kasihmu terhadap Han Koko. Cih, kanak-kanak bicara tentang cinta? Cinta apa? Engkau mencinta Han Koko, Enci. Khus, sudahlah suara Kim Chu mengandung isak dan gadis cilik ini lalu membalikan tubuh dan lari dari situ dengan gerakan yang amat cepat. Han Han berdiri melongot, memandang bayangan Kim Chu sampai gadis itu lenyap dari pandang matanya, kemudiannya menoleh kepada Lulu dan berkata, Apa kau bilang tadi? Cinta? Cinta bagaimana? Lulu tersenyum. Dia sungguh cinta kepadamu, Koko. Dan dia seorang gadis yang baik sekali. Kelak aku akan senang sekali mempunyai seorang soso, kakak ipar, seperti dia. Eh eh, gilakah engkau entah bagaimana, sungguhpun ia hanya menduga-duga dan hanya mengerti setengah-setengah saja apa yang dimaksudkan Lulu, mukanya menjadi panas dan jantungnya berdebar-debar. Lebih baik lekas pakai pakaian itu dan kita melanjutkan perjalanan. Lulu segera bersembunyi di balik semak-semak untuk bertukar pakaian. Ketika muncul kembali, Han Han memandang kagum. Benar saja. Lulu ternyata adalah seorang gadis cilik yang cantik jelita. Setelah kini pakaiannya bersih dan baik, dia menjadi seorang anak yang manis sekali. Kita ke mana, Koko? Hayo ikut sajalah. Aku ingin ke kota raja, akan tetapi belum tahu jalannya. Aku datang dari sana, akan tetapi juga tidak tahu jalannya. Di jalan kita nanti tanya-tanya orang, tentu akan sampai juga. Maka pergilah kedua anak ini dengan tergesa-gesa karena Han Han ingin cepat-cepat menjauhkan diri dari Inkok San. Ia tahu bahwa gurunya, Mabin Lomo tentu marah sekali dan akan mencarinya, dan kalau yang mengejar dan mencarinya seorang sakti seperti itu, benar-benar tak boleh dibuat main-main. Juga ia tidak berani sembarangan bertanya-tanya pada orang, bahkan menghindari perjumpaan dengan orang-orang agar tidak meninggalkan jejak. Ia selalu mengambil jalan yang sungi, keluar masuk hutan, naik turun gunung. Karena perjalanan mengambil jalan yang liar dan sukar ini maka biarpun pakaian yang dipakai lulu pemberian kimcu itu masih bersih dan baik, setelah lewat sebulan mulai robek dipunda dan oleh lulu ditambal sedapatnya mempergunakan robekan ujung baju yang baginya agak kepanjangan. Terima kasih.